ini sih ini buddy-buddy ya siapa? wih, kaget saya siapa ini? wah, pak komandan gilang dan saya aduh tapi ngomong-ngomong, ini kenapa ditutup kain? ah ini, oh, ini enggak, enggak apa-apa sih Ji, mau lihat tapi ada sesuatu yang ditutupin di situ enggak, enggak apa sih? aduh, harus dibuka enggak, aku mau lihat oke oke Lang, ini bentar lagi gue berangkat kesana iya kangen juga gue sama lo waktu itu kan gue gak dateng ke restoran lo sekarang gue main deh ke rumah lo ya tungguin ya, yuk, yuk mari kangen saya sama si Gilang keluarga lapor pak kehilangan satu orang tapi ya, mudah-mudahan itu menjadi hikmah pak bapak kenapa pak? gak semangat gitu pak lu yang gak semangat? lu mah semangat muka lu lemes? saya karena belum tidur oh, pantesan muka lu semblep begitu kok tiba-tiba ada di tangga lu? dari tadi nyanyakan lu mame siat tangga ya? mame siat tangga eh lu gemukan sekarang lu ton? iya alhamdulillah pak happy ya? bahagia ya bersihan mukanya dulu kotoran nih waduh itu kayak tanah aja istri sehat semua alhamdulillah sehat semua lu bener lu gemukan lu semenjak lu dulu waktu pertama kali lu iya pak apa dateng ke Jakarta kerja sama gua wah buluk banget lu sekarang lu udah ganteng keren iya alhamdulillah bahkan tau gak temen-temen ini disangka kaesang lu anaknya pak jokowi kalau dimana-mana bukannya saya wakwaw ya pak sorry wakwaw pak bapak kenapa sih pak kayak gak semangat gitu pak iya ton gak tau nih gue lagi bad mood mungkin karena gue sedih aja si Gilang udah gak dilapor pak lagi tapi saya sedih itu cuma sebentar karena kan ada hikmah dibalik itu semua mudah-mudahan Gilang bisa lebih sukses lagi nanti gilang kan masuk partai ya pak hah gilang kan masuk partai gilang partai apa gilang dirga apa kagak tau tau pak pak gilang dirga ini tuh gilang ramadhan pemain deram oh itu pemain deram gilang lapor pak iya pak gilang goblok iya tau tau gigo iya pak bapak kan biar moodnya balik lagi gimana bapak duduk dulu aja nanti saya ada cemilan apa lu bilang tadi biar mood gue balik lagi iya emang mood gue tadi kemana hehehe maksudnya moodnya kan tadi kurang semangat sekarang semangat kayak saya ini pak wah semangat semangat oleng 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 ntar lu jatoh lagi lu mau bawa cemilan apa sih yang bikin bapak moodnya balik lagi dan semangat lagi pak iya iya nanti nah ini pak biar bapak moodnya balik lagi gini saya kasihin cemilan gini pak nah ini dia toh lemoni lo brownies crispy ini snack yang viral gara-gara si cipung anaknya raffi tuh pocak banget tuh iya dan jadi cemilan manis favorit gue yang selalu bikin mood gue balik lagi pak kelebihannya apa nih pak nah kelebihannya karena tekstur browniesnya yang crunchy dan rasa coklatnya yang tebel jadi berasam banget di mulut nah ini brownies crispy topping choco chips nah ini brownies crispy topping keju ayo coba ini ya iya coba ini pak enak banget ya pak boleh saya coba ini pak enak banget Sumpah enak banget Nah Ton, selain enak brokris ini juga tinggi serat, bebas gluten Tanpa pengawet, pewarna buatan, dan penguat rasa Kayaknya kemasannya baru ya Pak? Betul Ton, sekarang brokris ini kemasannya baru Yang warna ungu ini nih Pak ini saya mau juga ya Pak, saya mau cobain buka ya Ini buka Pak? Ini namanya Kevin Julio Pak Kok Kevin Julio? Keju Oh ampun, si katanya Kevin Julio keju, bikin aja lo Maaf ya Pak Pasti udah nyiapin ya? Iya Pak, dari tadi udah bikin Bagus, inisiatif Ton, enak kan? Enak banget Pak Yaudah, kalau emang lo mau lagi, lo bisa beli di Supermarket terdekat Jadi bisa nyetok banyak di rumah Siap Pak, ntar saya beli Makasih ya Ton Iya Pak, asal bener Akhirnya mood gue balik lagi nih, habis ngemil brownies crispy Kalau lagi capek sama aktivitas hari-hari atau lagi emosi Gak apa-apa kok untuk diungkapin, tapi dengan cara yang bener ya Iya betul Pak Enak banget jawabannya, cuma betul-betul-betul doang Udah ya Pak, udah emosi lagi, udah gak pete lagi, udah ngambut lagi tuh Pak Enak makan tuh Pak, silahkan brownies crispy-nya Pak, bersayang bawa Pak Bisa aja lo Ton Pokoknya kalau mau cemal-cemil, makannya ya brownies crispy lemonilo Tipis brownies-nya, tebal happy-nya Terima kasih lemonilo Terima kasih lemonilo Yuk, yuk-yuk Oke Pak, ayo Pak Nah jadi ini adalah rumah sahabat saya Yang sudah lama tidak bertemu gitu ya Kita mau sidak rumahnya seperti apa, yuk Pintunya mana ya Pintunya mana nih Pintunya mana, oh di atas Mana ya pintunya Coba kita cari itu misalnya Ini jangan-jangan Bukan, ini pagar Coba ya Ada pintu disini Tidak ada kacanya Kita harus masuk dari sana Burung hantu Halo, sepada Missy Anybody-buddy Ya siapa? Wih, kaget saya Siapa nih loh, Pak Komandan Gilang Dan Saya Aduh, gila apa kabar Masya Allah Gilang Saya Haji, saya Haji Komandan Kamu keluarin dari sana, aku kan ngetok pintunya disini Iya ini buat orang dalem Oh buat orang dalem Kalau disana buat orang luar Orang luar Maksudnya kamu orang luar dong Saya orang luar Karena kan dari luar Iya betul Iya bener juga Tapi Pak Haji orang dalem kan, karena mau ke dalem Bener juga, bukain dong Ayo silahkan Kamu dari sana Iya oke Seneng juga Ayo ketemu temen lama nih Pak Ijin ya Pak Selamat datang Wah gila Bang Makomanda Happy New Year Happy New Year Merry Christmas Happy New Year Gila How are you? Baik dan sehat Aku memang sengaja hari ini ingin mengunjungi kamu Karena aku kangen sama kamu Biasanya kita suka syuting bareng Tapi sekarang kita terpisah Tapi gila jangan bersedih Walaupun kita terpisah Tapi kita saling berjauhan Iya Sedihnya bukan karena itu dan Kenapa? Ini tangan saya dan Ketiban sama ini Ini nih badannya Aduh 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 ketiban Kepikir matahku cek Wah Pas banget adzan Aku izin sholat dulu ya Oke siap Boleh kan? Boleh dong Terima kasih gila nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Saya harus sholat dulu ya Karena adzan sudah memanggil Di mana lan? Di atas sebenarnya Oh iya Iya Alhamdulillah Terima kasih gila Alhamdulillah Terima kasih banyak ya Ih sama-sama dong Gue pamit dulu Terima kasih Loh baru buat sampe Emang gak mau makan? Kita belum ngobrol ya Oh ampuh Time flies Oh tidak terasa Tidak terasa waktu Tiba-tiba udah segini aja nih Iya Segini apa? Baru bersampe Gue tuh tadi masuk pintu ini Terus ada tulisan gini-gini Apa sih? Oh ini tuh Jadi kalau gereja katolik nih Menyarankan di setiap rumah Dari umat-umatnya Ini tuh kayak pemberkatan rumah gitu Ji Oh jadi gimana itu? Maksudnya 20 itu kan Tahun kita kan awalnya 20 nih 2017 CMB itu artinya Duh tunggu ya Gue lupa Ji Ada bahasa latin 20 CMB CMB itu ke Christus Monsionem Benedicat Berarti Tuhan Yesus Christus memberkati rumah ini Oke Dua tahun ini kita sekarang 2023 Ini akan berubah terus? Akan berubah terus Belakangnya doang sebenernya Oh depannya sama tetap Depannya sama Setiap rumah orang yang beragama gereja Beragama kristian katolik Ada begininya? Ada begininya Oh ini pengetahuan juga nih Jadi kita dikasih kapur Air suci Kapur itu diiniin pake air suci dulu Dibasu pake air suci Oh gitu Oh gitu Kenapa gak dibikin yang bagus gitu pake figura Karena kan akan ganti terus Oh iya bener Iya Dan Air suci nya ya itu dari kapurnya Dari kapurnya ini Ini kan dari awal tahun Agak lu luntur Oh iya Oh ini bukan kapur sembarangan berarti ya Oh iya Gw pikir kapur yang Bukan Bukan Ini gak lu luntur Ji sampe sekali Oh iya oke Terima kasih Gilang kalo gitu informasinya Gilang jadi sehari-hari tinggal disini nih Sehari-hari tinggal disini Sama siapa? Ini keluarga ya? Sama ini adek gua Ini almarhum nyokap Bokap sama adek Ipar Tapi gue sebenernya Ji Baru pulang lagi ini bulan Maret kemarin Dari? Ngontrak gue tadi di Tebet Oh iya selama syuting lapor pak Ngontrak disana Iya dari awal gue syuting gue ngontrak disana Jadi berapa tahun yang ngontrak disana? Hampir 3 tahun Iya kan 3 tahun ya 3 tahun gue ngontrak disana Abis selesai lapor pak Berarti lu balik lagi kesini Iya Enggak gue udah selesai duluan disana Kontrakannya karena pengen direnov Kamu yang punya Oh gitu gak bisa diperpanjang Iya gue pulang dulu deh Sambil nyari-nyari rumah Daerah-daerah Taruh kan siapa tau bisa jadi tetangga Kalau mau ngontrak mah Gua ada Di mana? Di sebelah Di sebelah sini Di sebelah sini? Garasi saya ini Oh itu garasi lu ya? Garasi saya Masa saya tinggal di mobil Iya bener-bener Ini home sweet home nya Gilang Iya Bersama dengan keluarga Jadi cuma dua bersaudara lo ya? Dua bersaudara Lu paling besar Nanti dulu nyokap bokap program KB ya KB banget Order baru banget Order baru banget Iya Warga berencana Nah ini ngomong-ngomong lang Kalau gak salah kan Ini rumah Lu renov ya? Iya Gue bangun ulang Lu bangun ulang? Awalnya gak begini? Kagak gak kayak gini Oh Karena Bagian mana nih Semuanya? Semuanya? Ini gue bangun dari nol lagi Jadi rumah yang lama dirubuhin? Rumah lama dirubuhin Bangun lagi Bangun lagi Wah luar biasa Selama bangun itu bokap dimana nyokap? Di komplek depan Ngontrak rumah Oh Oke 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 Jadi ini tanah sekitar berapa nih? Ini 85 Oh tanah 85 Tanah 85 Cuma dibikin dua lantai ya Ya dua lantai jadi 105 Luas bangunan Jadi kamar satu dibawah Dua di atas Dua di atas Gilang kamarnya di Saya di atas Ini kamar? Ini kamar adek gua Oh kamar adek Gilang di atas Iya Terus ini kamar siapa? Ini Mana? Ini? Nah ini kamar ini Serangga serangga Gilang Nih Kamar serangga serangga Lah iya no tuh Liat di jeep Bisa gini ji Wih keren Wih Modalnya ini aja nih Biji dua Saya buka lagi Wih keren Jadi kalo mau ada matahari tinggal dibuka Tinggal dibuka Kalo hujan tinggal tutup Teknologi apa namanya keren juga nih? Ini namanya atap Louvre Keren banget lang Jadi kalo kejemur disini apa tuh di atas? Di atas Setep Jadi ini dapur Ini Ini kamar mandi buat tamu Ya buat umum lah Iya 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 Sekarang kita mau keliling-keliling dulu lang Biasa kalo di sidak rumah ini kan Konten gua tuh keliling-keliling Iya iya tapi kayaknya nih Lu mau keliling mana juga mentok sana sini nih Sekarang begini Yang namanya sidak Ga mesti harus Gede Kecil masih banyak spot-spot kita bisa Explore Oh kalo gede kan sidak kalo kecil Kecil Sidak Gitu ya Kalo kecil sidik Sidi Gede sidak Sidak Ini temen-temen ada lukisan keren banget di atas itu Itu udah kaki Gijin-jit Kayaknya ini orangnya ciuman ya Ya ini kan jadi Ngerepresentasiinnya bebas nih Macem-macem Lagi ciuman Ceweknya lebih pendek Cowenya lebih tinggi Iya Antara bisa ciuman Bisa lagi dansa gitu Dansa bisa Atau misalnya lagi Satu keinjek puntung rosa Aduh 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 Sofie-nya ini yang bikin dia Ya ini judul lukisnya itu I love you when Eh I love when you tip to me Wih keren Kenalin gue ya Ya ntar kenalin Nanti gue rencana bikin studio lagi Gilang Oh gitu Oh jadi ntar banyak ini karya seni Karya seni gitu Betul Aku pengen panjang-panjangin sih Kalau liat rumahnya Gilang ini juga banyak art ini ya Art of Art of Iya nih Kalau ini art of oleh-oleh Ini oleh-oleh Ya ini art of oleh-oleh Oh Ini art of oleh-oleh Nih ada satu ternyata Gilang ini dekat sekali dengan Warkop Warkop DKI Dono Casino Indro Luar biasa ini Bukan Ini Bukan Memang Memang saya bertumbuh Karena bapak saya suka banget Warkop DKI Iya kan Dari zaman itu gue udah nonton bioskop tuh Dono Casino Indro Bukan ya Bukan Ini bapak gue Ini bapak gue waktu jaman di Klaten sana sama temen-temennya Kok gak jelas mukanya ya Waktu itu gue kasih teknologi remini kan Iya kan Kaga nolong Gak nolong juga Malah makin buruk ya Makan buruk Gak tau bapak lu yang mana Terus dipaksa Nah ini nih Gede nih Sekarang tua Ih keren Before and after Before and after Ini zaman dulu Ini zaman sekarang ya Berarti pertemanan mereka tetap langgang Tetap langgang masih Panjang umur Serta mulia Amin Jadi bokap yang ini Bokap yang ini yang disini tengah Nah ini Ini yang pakai peci Ini kiri Kiri Ini 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 Oh Kenapa gak posisinya sama yang gini Nah diantara tiga Yang gak kuliah bapak gue doang Mbak Adul Oh Gak apa-apa Mau masuk tentara gak boleh sama mbak gue Oh Kayak gitu Eh dia mau cari kerja disini Gak apa-apa lah Namanya memang Keiminan itu kan gak bisa dipaksa Jalan hidup ya Jalan hidup Iya Eh ngomong-ngomong lapor pak Ini kan Lu udah tiga tahun dilaporkan Tapi gue pengen ke atas dulu Iya deh jangan Ntar ya Sambil langsung Kita lihat kamarnya gilang di atas ya Jok Ini keren banget nih lang Iya nih Bagus nih Nah jadi Ini lumayan tinggi loh lang Asli Kenapa lu bikin setinggi ini sih Takut banjir gua Emang ada banjir Iya Masa Jadi kalau masuk lu tinggiin Mas masuk itu di atas pagar Ditinggiin Iya Setelah 20 tahun komplek ini berdiri Pokoknya jadi banjir deh Karena dari-dari resep Berarti komplek ini sebelumnya duduk Enggak Kan 20 tahun berdiri Iya Enggak maksudnya 20 tahun komplek ini ada Oh iya ada Ini apa nih Ini ruang pamer Ini keren Ada jemuran sama budak Jadi gilang ternyata juga mempunyai Apa namanya giveaway Iya Kalau misalnya ada barang-barang yang ini bisa Bisa nih Bisa nih Ini barang-barang peninggal nyokap nih Kalau buat masak-masak Oh nyokap tuh jago masak ya Iya catering sih Masya Allah Catering masak Pokoknya selalu diandalkan deh kalau masak Terus anak-anaknya Anak-anak Lu nggak bisa Nggak ada Lu nggak bisa masak? Nggak bisa Adek lu yang cewek Bisa tipis-tipis kadang-kadang tapi keasinan Oh berarti nyokap bertangan dingin tuh Asli Biasanya kayak gitu ya Yang dikangenin ya Masakan nyokap Makanya itulah Hebatnya seorang ibu Kadang-kadang kita tuh Selalu kangen Kangen masakan mama Iya Kangen bawelnya mama Iya Aduh pasti gitu Pengen banget Semoga nyokap tenang disana ya Amin Nyokap itu kemarin menikah lu siap berapa ya? 60 pas 60 pas Karena sakit covid kan? Oh covid ya? Oh jaman covid ya? Covid delta Oh iya pas covid delta Kita syuting tiap hari harus disuap Iya 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 bunda 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 Ustadz kayak prajurit perang itu Jaman itu ya? Ya Allah Nah ini rumah jadi nyokap? Pilih ke rumah Tuhan Iya Lebih abadi disana Lebih abadi Tapi insya Allah mudah-mudahan Gilang bisa meneruskan perjuangan nyokap Amin Salah satunya adalah RM Faris Apa itu? Rumah makan Faris ada di Bitar Nanti kita ngobrol sama orang Yoi Kita ngobrol sama orang Kamar gilang dulu Iya Ini ada Oh gede juga di atas ternyata Mayan Jadi ini kamar gilang yang mana? Ini kamar saya Ini kamarnya gila Ini kamarnya gila Ini udah 2 tahun 3 tahun ditinggalin ya Lang? Ya udah Udah 3 tahun ditinggalin Akhirnya sekarang kembali lagi disini Jadi udah akhirnya stay disini Akhirnya stay disini Tapi gue lagi nyari-nyari juga Mau pindah lagi? Iya mau pindah lagi Maksudnya ini kan rumah bokap lah Sama adek gua kan Jadi lu memang bangun ini Untuk nyokap bokap ya? Iya buat nyokap bokap Mulia sekali loh Ini gilang ini perjuangannya luar biasa Ngebangun rumah ini kan juga gak murah pastinya Kalau ini dari nol Itu dulu hasil dari lapor pak? Hasil dari lapor pak Setengahnya? Lu bangun rumah ini? Iya Setengahnya gua kuras tabungan gua habis Nah gua mulai lapor buat tuh Gua gak punya tabungan Gapapa Lang Lu berbuat sesuatu kebaikan untuk orang tua lu Rezeki lu gak putus-putus Amin Amin ya Tuhan Amin ya Tuhan ya Tapi ngomong-ngomong ini kenapa ditutupin? Ah ini Oh ini Gak Gak tapi sih Ji Mau liat emang Ada sesuatu yang ditutupin disitu? Enggak Enggak Apa sih? Aduh Harus dibukandang Aku mau liat Ini foto adek gua sama laki Sebenernya gua gak punya kamar disini Iya cuman numpang Makanya gua betah Ditahanan Ya ampun patahnya ditutup dia Iya Kamar adeknya juga Kamar adek gua juga Ampun kasihan kamu Lang Padahal kan saya yang ngebangun ya Iya Saya gak punya tempat Gapapa Lang Tempat kamu tidak ada Tempat kamu udah di hati Oh cocuit Kamu dan Hujan sama-sama pandai menjebakku Keren kata-katanya Ini juga Dia juga di High Ridge aja deh Adeknya Bagus loh dia bikinnya Iya Kenalin gua dong Gua suka nih Dan itu yang lukis dia juga Yang lukis juga dia Wah Keren 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 Jadi ini ada yang dilukis sama di Cutting Stiker Ilang tapi kan adek lu udah nikah Lu belum tau kapan mau nikah Gua Kayaknya lu lagi pengen ini dulu ya Niti Karina berjuang dulu ya Iya kali ya Ji Mau namanya mau ngambil Anak orang kan Anak orang kan Masa Ya maksudnya Ikut berjuangnya ikut berjuang Mengurus rumah tangga aja Sekarang mungkin lu pengabdiannya untuk orang tua dulu ya Ya Sambil jalan kalo Tuhan kasih waktu dan jalan Udah Rezeki Amin amin Ini adalah Nah ini tadinya Ini adalah tadi Kamar lu Kamar gua Ini proyeksi pas dibangun Baju lu banyak banget ya Iya Oke oke terus terus Sama bapak gua dijadiin tempat buat gosok Buat nge-DJ Buat nge-DJ Buat nge-DJ Lah lah bokap tidur dimana Sini sekarang Di sini sekarang Iya Oke 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 Sekalian gosok sekalian buat tidur Sekalian gosok sekalian buat tidur Sekalian gosok sekalian buat tidur Kan barang-barang gilang banyak banget ya kalo kita lihat Kaju sekalian macem Iya Udah rencana mau ambil tempat lagi Buat lu sendiri Rencananya iya Dekat-dekat sini Enggak sana deket-dekat warung aja Pintar Iya Bila jadi tetangga lo Ji Iya iya Yaudah ntar bisa main di tempat gue Yoi Iya kan Kalo bisa di warung Lagi sepi atau apa Main naik ke Papalova Yoi Siap menjadi warga Tangselvania Iya Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Mau gilang nih soal restoran dia Kita turun ke bawah yuk Ayo Udah Mentok udah Bapakonnya Yuk kita ke bawah Nah jadi Sebetulnya Bukan persoalan Rumah besar atau kecil Yang penting bagaimana kebahagiaan Dan kenyamanan dalam rumah tersebut Itu bener sih Iya gak rumah gede Tapi kalo gak nyaman Gak bikin bahagia Ngapain Kehangatan Kehangatan yang penting Bener banget gitu Nah kita turun ke bawah yuk Hati-hati Hati-hati Tangganya rumah yang tinggi juga nih Ayo Mari Hei Aduh Kayak presiden-presiden Iya 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 Hei 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 Ton Ton Lu gak kangen mau gilang Ton Hei Hei Ton udah nyemil malah Ji Udah Udah kurang tuh makanan Nih Ton Main ambil-ambil aja lu Tanya dulu lu Menambil-ambil Ditanya oleh-oleh Tuh Om gilang udah punya rumah Lu udah punya rumah belum? Alhamdulillah Alhamdulillah Ada di kampung Rumah Keong Hahaha Kecil banget Hahaha Ton udah punya rumah sendiri juga Alhamdulillah Di Indramayu Berjuang juga ya Hasil nabung juga kami Seneng tuh kalo ngeliat orang-orang yang memulai dari nol berjuang untuk kehidupannya gitu ya Wah luar biasa Sekarang kita ngobrol-gobrol sama Gila Ayo di sini Lang ini Oh ya makasih Makasih mas Ini papanya gila Ini bokam Bokam gue Masih ganteng Masih 64 64 Masya Allah Gantangan dia Pantesan lah pengen jadi tentara Badannya lu cocok banget Iya asli Waktu itu kan mau jadi tentara Cuman buat saya itu gak boleh Waktu itu kan ada saudara Jadi polisi Jenis di Kalimanta Meninggal Nanti kalo Kamu meninggal jenazahnya gak boleh Kampung Kampung Alasannya itu Iya Tapi kan umur panjang Amin 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 Apa-apa yang penting sekarang udah bisa bahagia sama anak-anak Iya Jadi papa sekarang hari-hari Kegiatannya di sekitar rumah Iya udah di sini bangun tidur Sepedahan Beresin rumah Setrikaan Nyuci Kita tuh gak pernah punya mbak Hebat om Bokap Yang hobi ya Gue sih udah ngarang Eh tapi ini saya hobi Nyuci mitri kak Oke siap Jangan dilarang Jadi bokap itu urusan begitu Nyokap waktu itu masak-masak Iya Wah itu kombinasi yang luar biasa Berdua tuh Abis itu Makan tidur siang Sore sepeda lagi Sepeda lagi Makan malem Tonton youtube Tidur udah gitu aja Keren banget sih om Happy selalu omnya Happy life Happy life Makan awet muda terus Iya betul Udah main ke restoran yang Gilang dong Udah Udah Keren alhamdulillah ya Amin Gilang punya usaha Meneruskan Cita-citanya Bener Kalau kita lihat Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Ngomong masih Gilang nih Nah ini kan pak Kalau mana yang pengen kan Punya ginian kan Iya nih Nanti Nanti gak dapet lah Masa harus keluar dulu Gua aja harus keluar dulu Baru dapet ini Masa kita keluar baru dapet ini Ini Lang tapi ini Lapor pak ini adalah program pertama lu ya Program pertama Yang stripping Sebelumnya lu ada syuting gak Sebelumnya lu pernah syuting gua Sempet di O Channel Abis itu Oh itu lumayan tuh O Channel seminggu sekali lah Programnya Setiap hari minggu Udah abis itu belum Abis itu belum Akhirnya masuk lapor pak Booming langsung ya Langsung booming Rejeki lu berarti tulang Ambil disini 3 tahun Puji Tuhan Masuk program Belum pernah sebelumnya ya Tiba-tiba masuk dapet program yang meledak Terus ketemu sama orang-orang yang Hebat dan luar biasa Yang ngajak siapa waktu itu lang Yang ngajak sebenernya kan Langsung di calling Guji Langsung di calling Langsung di calling Maksudnya referensinya Referensi tetap dari Pak Wendy Oh dari Pak Wendy Karena kan waktu itu kan Kita bikin konten bareng sama Pak Wendy Karena saya di Youtubenya kan Oh mereka lihat itu Iya ngeliat itu Yang bikin warung buntu Warbun Terus ya mungkin Rekomendasi sampai akhirnya kita bikin pilot Yang pertama kali itu Iya 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 iya. Iya yang pertama kali ketemu Pak follow Anda Iya 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 Kokonnya berjuang lah Gilang di lapor va itu ya Susah senang Suka dukanya semua banyak di Selama di lapor va itu ya Iya lah, setiap hari kita ketemu. Setiap hari, 3 tahun. Terus akhirnya Gilang bisa membuat sebuah restoran ya sekarang. Iya. Apa nama restorannya? RM Faris. RM Faris. RM itu rumah makan ya? Rumah makan. Kenapa namanya Faris? Kan bukan Gilang. Kan kita tuh udah nyariin nama banyak banget sih. Sampai yang filosofis-filosofis lah. Terus kita pas lagi bertiga gue sama partner gue tuh. Partner gue kan nama istrinya tuh, si Popo sama Ajeng. Di rumahnya dia sambil dengerin lagu. Lagi dengerin lagunya Faris RM yang selangka kesebang. Selangka kesebang. Kita kepikiran, kita ubah aja RMnya jadi ke depan ya. RM Faris. Faris RM jadi RM Faris. Eh jadi RM Faris. Kalau Faris RM kan Faris Sustamunaf kan. Ini gue dibalikin ke depan jadi rumah makan Faris. Tapi kan si Faris itu gak ada urusan sama kalian. Iya emang gak ada. Tapi kan Faris tuh bisa. Fasti lari. Oh Faris tuh bisa juga singkatan dari Fasti lari. Fasti lari. Seharapnya ada di situ ya. Awan Kodir tuh ajakin. Makanannya apa? Makanannya ada nasi lidah bumbu Madura. Terus selain lidah itu kita punya ayam, cumi, salmon, dan dadar. Waduh. Nah bubunya ada dua. Bumbu Madura dan cabai hijau. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana nanti kita makan. Yuk kita lihat dong. Ayo kita lihat deh. Mana dia? Weh. Ini kita udah disediain sama Gilang nih. Weh. Makanan pelimpang. Lu maunya yang mana sih? Gue yang ayam aja. Ayam? Ayam ayam. Pak Komandan. Ayam 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 ayam. Ini ada sambelnya. Hah? Gue gak makan sambel. Enggak enggak. Maksudnya ini emang agak spicy dikit. Tapi gak sambel. Tapi gue gak suka sambel-sambel. Coba lu tes dulu ya. Ada siapa enggak ya? Ntar ya enggak ayam. Nih rumah makan varis. Jadi varis tuh singkatannya fasti laris. Fasti laris. Masya Allah. Nah inilah dia. Jadi makanannya modelnya kayak rice bowl gitu ya? Kalau di sana pakai piring kita. Kalau takeaway kita sediain rice bowl. Oh di sana tetep ada piring. Piring. Jadi mana menu andalannya adalah? Si lidah. Nasi lidah itu. Oke. Itu gue terbaik. Chefnya yang makan, yang masak? Sekarang udah karyawan gue. Kenapa lo milih menu-nya ini? Karena waktu itu kan sempat juga gue kepikiran apa bikin bakmi ya. Bakmi kenapa enggak? Pas gue tes bakmi, kurang. Maksud gue kayaknya bakmi gak semua orang nih. Yang bisa suka nih. Gue lihat sepanjang dari Magdi Bintaro. Magdi yang sektor 9. Itu tuh yang menyajikan nasi gak ada. Yang bener-bener nasi dan lauk itu. Spesialitynya nasi gak ada. Ada satu doang namanya Rumana. Itu juga enak-enak juga tuh makanannya tuh. Di sektor 9 deket Maleos itu. Ya udah akhirnya lo milih itu lah. Gue milih inilah. Orang kopi semua kan sepanjang jalan kan. Beberapa ada. Kede bakmi juga ada di situ. Pas gue bikin menu ini pertama kali temen gue masak. Sekali bikin langsung enak. Ya udah. Pede gue. Ton, ini inspirasi buat lo Ton. Iya. Lo bikin juga usaha kayak Gilang. Di kampung. Nasi naga. Itu kerjasama sama orang Batak karena nasi naga kan. Iya, nasi naga. Nah, nasi naga. Ada artinya. Nasi naga itu. Naga itu nasi garam. Nasi garam. Jadi lo pakai garam aja dikumpul-kumpul gitu. Kan zaman kecil dulu lah kita doyan begitu. Kayak onigiri. Kayak onigiri. Undul-undulnya pakai garam. Iya. Udah murah meriah. Tinggal lo kasih topping-toppingnya aja. Apa kan? Bisa. Lo gak artinya gue ngomong. Nasi naga ya. Naga itu nasi garam. Nasi garam. Wah itu aja Ton bikin Ton. Boleh Pak. Ini kita cobain makanannya Gilang ya. Ini rasa apa nih? Kalau ini... Cumi. Ini cumi? Cumi. Ini? Ini CI. Bedanya mana? Perasaan bentuknya sama. Sama kelihatannya. Kelihatan sama. Beda. Eh ini CI. Ini CI deh. Ini CI. Ini CI. Ntar punya pandri lagi. Nah ini ayam. Ini lidah. Oh ini ayam. Ini tuh. Kalau ayam, kalau lo pesen ayam disana dapat toppingnya kulit. Oh. Kulit ayam. Tona mau yang mana? Salah Ji. Tona mau yang mana? Cumi. Curang lo ngambil yang itu lo. Kan dia deket laut rumahnya Indramayu. Oh iya bener. Oh toppingnya ini ayam kulit ini. Topiknya kulit. Kulit ini. Waduh mantep. Berapa nih Lang satu porsi begini? Satu porsi ini macem-macem Ji rasanya. Nah harganya. Terus dikasih serundeng. Ini serundeng gue terbaik sih Indonesia. Masa sih? Bener. Jadi kalau serundeng kan biasanya kelapanya berasa banget. Kalau ini ada crispy-nya gitu sih. Oh iya. Ini makannya dicawo gitu, dicampur. Iya. Bener nggak pedas ini Lang? Nah lo tes dulu. Jangan sampai mengoncang perut juga. Tes dulu aja. Takut tumpah nih gue. Gapapa udah tumpah. Tinggal lo sapu. Bismillahirrahmanirrahim. The best. The best. The best. The best of the best in the town. Weh the best in town. Gila enak banget. Pintar nih walahnya. Bentar lo kesana dong. Ya. Masa kalau lagi sampai. Kombinasinya bagus loh. Aman nggak tapi? Aman. Saya cobain apa? Iya ya cobain Ton. Gimana nih kalau dari lidah mas Ton. Lidah mas Ton. Wah mantep nih. Caciks. Harganya berapa nih sepulsi? Kalau lidah itu 60. Sepulsi. Lidah 60. Ayam? Kalau ayam 45. Kalau misalnya ayam tapi nggak pakai lidah. Ayam nggak pakai lidah. Bisa dong. Ini sama itu. Berapa? Jadi 30. Nggak bisa kokok dia. Iya cuma. Gitu dong. Gitu dong kayak. Iya nggak ada lidahnya. Gitu dong. Gimana rasanya? Enak banget pak beneran serius. Menurut lo berapa penilaian nonton? Ini 90 pak. Dari? 90 pak. Dari? 90 dari mana? Dari cuminya. Dari cuminya. Dari cuminya. Dari cuminya. Cuminya empuk. Iya kan? Cuminya empuk gue dan. Gumbunya gimana? Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Eh, gimana? Makan. Oke. Oh kalau lidah gocap, Ji. Bingung. Ambil contekannya. Lidah gocap. Terus cuminya itu 35. Ayam 40. Lidahnya gocap. Cumin 45. Iya. Yang paling mahal itu say sama salmon. 65. Itu buka hari apa aja lang? Buka setiap hari kecuali hari Selasa. Libur sama tanggal merah hari raya besar. Buka jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 12 sampai jam 8 malem. Cabain tuh. Cabain tuh. Cabain tuh. Kita kapan-kapan gue main ke Selatan. Iya. Bingungannya makasih ya kemarin ya. Udah nyampe ya? Udah nyampe. Selamat ya. Gapapa. Makasih Ji. Nanti kan gue akan main ke rumah restorannya hilang. Banyak banget yang pengen ketemu. Iya. Sama komandan disono. Nanyain pasti nanya. Komandan gak kesini, komandan gak disini. Entah kalo gue kesono sama ini gue gak bisa makan dong. Enggak. Ntar kan aman lah protokolnya. Ntar gue siapin. Iya. Ada ruang VIP mah ada disono. Ada? Ada. Lang, ngomong-ngomong soal lapor pak lang. Apa kenang-kenangan lo lang? Dilapor pak. Wah terlalu banyak sih. Tapi yang paling gue syukuri adalah gue gak pernah merasa sedih sih. Maksudnya gak pernah gue merasa sedih. Walaupun udah lulus ya. Udah tetep pride aja. Karena semua orang tetep menanyainya. Gue sama tahanannya. Gue dengan seagam orange. Iya. Cuman gue gak pernah ngerasain yang namanya kerja. Kita nunggu kita ketawa. Kita main kita ketawa. Kita udahan kita ketawa. Kita ngobrol aja kita ketawa semua. Itu Ji gue gak pernah sih. Iya. Itu the best moment gue selama dilapor pak sih. Itu sama seperti statement yang Steffi Eaton pernah ngomong. Dia bilang dia bersyukur. Dia berada di prediksi. Karena dia begitu kaget mendapatkan rezeki. Dengan cara yang sangat enak gitu. Ketawa-ketawa. Bcanda-bcanda sama temen-temen. Dapet duit. Dapet duit. Itu kan. Itu bless banget kata Steffi Eaton. Bener bener. Walaupun memang. Tapi kan sebenernya kalau temen-temen yang nonton ini tau. Gak semudah itu juga. Betul. Ketawa-ketawanya kita itu bukan ketawa-ketawa. Itu ada ilmunya juga tuh. Iya. Nah itu saya juga belajar disitu kan. Semuanya kan. Jadi. Yang paling mahal adalah ilmunya. Ilmu dan waktunya. Iya. Ilmu dan waktunya. Jadi Gilang bisa masuk ke sebuah program besar. Dan itu program bisa naik juga gara-gara ada. Keterlibatan Gilang disitu. Itu sebuah histori dalam hidup yang. Wah itu catatan terbaik di hidup gue sih. Salah satu catatan terbaik. Sekarang lagi ada program apa lagi? Super Deal. Sekarang ngurusin emak-emak aja. Oh. Sama siapa? Sama Pak Andika dong. Oh gitu. Wah masih ada reunian sama Pak Andika dia. Masih. Hari apa tulang? Harinya tayang ya? Tayangnya apa? Tayang setiap Senin sampai Sabtu. Slipping? Iya. Senin sampai Sabtu jam 6 sore. Shutingnya itu kalau lapor pas Senin sampai Rabu. Super Deal kan Kamis sampai Sabtu. Jadi Super Deal itu Senin setiap hari? Setiap hari tayangnya. Live ya? Enggak. Tapping juga. Cuma syutingnya juga setiap hari? Syutingnya tiga hari. Tiga hari syuting juga. Ya sekarang lah. Alhamdulillah. Belajar lagi. Belajar lagi. Iya. Sekarang jadi host quiz. Jadi host quiz. Bener nih. Mani lapor pas ke saat. Iya. Lang gue mau baca-baca ini Lang. Hmm. Jadi kemarin. Iya. Waktu episode terakhirnya Gilang. Hmm. Itu trending. Oh iya? Rame. Trending? Viral dimana. Iya. Dan yang komen juga banyak banget. Dan kita lihat disini komen-komennya. Gue mau Gilang menanggapi. Komen-komen yang ada disini. Oke. Iya. Oke. Saya yakin Gilang punya potensi jadi komedian. Ini dari sastra and perjalanan. Hmm. Dia akan menemukan tempat yang tepat untuk berkembang. Sejak dulu saya yakin soal itu. Tetap semangat Gilang. Wess. Amin. Terus. Kekeluarganya lapor pak. Memang luar biasa. Sampai menetes air mata gua. Dan buat Bang Gilang. Sukses selalu di luar sana. Nantinya. Entah komedi atau apapun yang lainnya. Tapi menurut gua. Gua Gilangnya termasuklah satu orang yang beruntung juga sih. Iya. Pertama kali masuk ke sebuah program. Ternyata booming. Ternyata booming. Dan. Di dalam program itu sendiri. Banyak. Komedian-komedian. Top gitu kan. Termasuk. Termasuk lu pertama kali baru masuk kan. Baru masuk. Itulah. Makanya luar itu yang harus lu syukurin tulang. Iya itu. Bener-bener blessing dan. Ya. Gatau ya itu pasti kan. Campur tangan Tuhan juga kan. Nah. Ada lagi nilang. Tetap semangat Gilang. Kamu udah diberi kesempatan untuk bisa bermain. Dan banyak belajar dari komedian-komedian. Handal. Ya. Kita bangga sama Gilang. Tetaplah menjadi Gilang apa adanya. Semoga rezeki kamu lebih luas dan berkah. I'm proud of you. Sukses untuk Gilang. Wah amin. Dari cahaya kinaria. Lang tapi lu ada kesulitan gak sebetul dilapor pak? Kesulitan. Ya pasti ada yang namanya kerja ya. Pasti ada. Kadang-kadang ada kesulitan. Cuman memang. Kadang tuh. Ya itu kalo dipersiapkan. Kadang gak keluar. Yang ditembak kadang gak siap kan. Itu aja kan. Kadang-kadang kan. Iya. Tapi wajarlah itu namanya kan. Apa namanya. Jam terbang ya. Iya jam terbang. Gue dulu juga awal-awal masuk OVJ. Sama pemain-pemain komedian handal juga sama gue. Gimana gue kan. Paling basic gue bukan pelawak kan. Iya. Gue penyanyi. Tapi pada saat itu gue berpikir ya. Gue memang bukan komedian ya. Jadi gue apa adanya. Iya. Tapi gue tetep belajar. Iya. Caranya gimana sih. Cara memumpan. Cara memberikan punchline. Iya. Itu gue belajar. Iya itu juga saya belajar dari Andika juga kan. Udah tulis bahan aja tulis bahan. Iya. Jadi setiap ini gue pasti nulis bahan juga sih. Andika kan juga termasuk. Yang basicnya bukan dari komedian. Bukan pelawak bener. Bukan komedian juga. Hal apa yang paling gila gak bisa lupakan di lapor pak. Ini sih. Setiap hari kita ketemu briefing tuh. Ada rujak disitu. Itu kan kita bener-bener. Baru menjadi kita yang bener-bener. Menjadi diri sendiri kan. Sebelum mulai disitu. Iya betul. Di meja itu kan. Di meja itu. Ngeliatin Pak Haji main handphone. Yang lain sibuk masing-masing. Suka aja gue memperhatikan. Tingkah-tingkah kita tuh gue suka tuh. Iya iya. Gue suka banget memperhatikan itu tuh. Ternyata kita ngelawak bukan hanya di dalam frame. Iya frame doang. Tapi di luar pun juga sebenernya seseru itu ya. Iya. Bahkan mungkin lebih banyakkan ngomong-ngomongan yang di luar. Undergroundnya. Undergroundnya. Ngomongan undergroundnya disitu. Wah pasti kan penasaran. Lang terus menanggapi haters-haters lang. Kadang-kadang kita namanya hidup. Apalagi di dunia seperti sekarang ini ya. Dunia sosial media ini memang ada pro. Ada yang kontra. Ada yang seneng. Ada yang enggak. Tapi itulah bagian dari dinamika kehidupan. Lu menanggapinya gimana sih? Oh gue santai banget gue. Tapi lu baca gak? Baca. Terus apa tanggepan lu? Tanggepan gue ya. Itu gue jadikan ini aja sih. Jadikan pemicu semangat aja. Oh iya memang. Gue sadar masih kurang. Yaudah. Gue berusaha lagi deh. Kalau hari ini gue kurang. Semoga besok gue bisa. Semoga besok gue bisa. Gitu aja sih udah. Doa gue setiap hari gitu aja lah. Tapi untuk menanggapi haters. Ya terima kasih. Saya anggap itu sebagai kritik dan saran juga. Ya betul. Jadi sebetulnya menanggapi itu adalah. Jangan terlalu apa namanya. Dibawa ke hati. Iya emang. Tapi bukan berarti juga kita cuek. Betul. Artinya itu saran-saran membangun. Benar. Kita perbaiki. Karena gak mungkin lu cuek deh. Gak mungkin. Gak mungkin. Ketika lu ngeliat. Youtube misalkan episode berapa. Kita tayang nih setiap hari nih. Set. Iya lah. Baru 10 komen. Udah ada komen yang. Pasti. Gue pun juga sampai saat ini. Masih banyak kayak ngehate gitu kan. Tapi ya gue pikir ya udahlah. Itu kan tanggepan orang. Iya. Kita kan gak bisa. Semua orang kita. Harus suka sama kita. Iya betul. Itu hak mereka kan. Iya. Mau suka mau enggak ya. Yang penting kita selalu berbuat baik aja. Kepada siapapun. Benar. Sampai di lagu seleng kan itu. I hate you but I miss you. Itu dia. I hate you but I miss you. Itu perhatiin deh. Biasanya orang yang ngehate. Iya. Lewat DM kayak tau. Tapi ujung-ujungnya ternyata minta fallback. Kayak Kiki. Kayak Kiki. Ujung-ujungnya. BU. Atau ujung-ujungnya minta duit. Asli. Macem-macem memang netizen itu ya. Asli. Tapi emang sebenernya cuma mungkin cari perhatian kita ya. Atau cari perhatian kita. Makanya jangan diambil baper. Baper. Jangan baper. Tapi kita jadikan motivasi. Betul. Jadikan motivasi. Kecuali memang ada yang udah keterlaluan. Nah. Dan itu udah memasuki ranah yang sifatnya privasi dan harga diri. Betul. Silahkan bertindak gak apa-apa. Benar. Karena ada alasan hukum juga ya. Ada alasan hukum juga. Betul. Kan kalau udah melewati undang-undang bahkan bisa melanggar undang-undang. Kita juga punya hak untuk apa namanya. Menuntut. Menuntut. Itu. Jadi tetap bijaklah dengan jaring-jaringmu. Bijaklah dengan dalam bersosial media. Betul. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Wah saya. Makasih lah. Dikunjungin sama komandan. Tapi akhirnya saya jadi tau kalau sahabat saya ini perjuangan luar biasa. Selama ini kan di studio kan Gilang selalu happy. Ternyata di belakang juga ternyata dia seorang pahlawan yang luar biasa untuk keluarganya. Sukses buat. Amin. Rumah makan Faris. Ya. Dan juga sukses buat karir-karirnya. Amin. Sama ini juga sehat. Amin. Sukses selalu. Satu lagi yang terakhir. Lang. Gelangin bokap. Gue pengen banget ketemu warkop. Yang di foto itu. Yang tadi. Yang warkop di foto itu. Gimana nih? Nanti janjian. Nanti janjian. Kumpul lagi bertiga. Gue datang. Iya. Itu namanya Om Bob sama Om Sukro. Oh. Yang kacang. Kacang Sukro. Om Bob sehat selalu Om Bob. Om Sukro juga sehat selalu. Dan papanya Gilang semua. Ini trio luar biasa. Thank you. Makasih. Sampai ketemu lagi di Taulani TV. Makasih Taulani TV. Pak Komandan. Sampai ketemu lagi, Hahn. Rats. Kepala. Hai. B South. Barat.